Halo semuanya, selamat datang di podcast selepas senja episode ke-60 Ketemu lagi sama gue, Alice Leon, siang biasanya nemenin lo di podcast ini Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua lagi dalam keadaan baik-baik aja Dalam keadaan sehat-sehat Dan buat kalian yang baru mampir, baru dengerin podcast selepas senja Halo semuanya, salam kenal Gue tuh banyak banget tuh dimintain cerita Karena kan ada beberapa temen-temen di podcast selepas senja yang juga connect sama gue Di Instagram Alice Leon, Instagram pribadi gue Dan gue tuh mulai sering belakangan-belakangan ini tuh mulai sering Sebenernya gak belakangan sih Gue mulai setelah gue mulai perjalanan baru gue, merubah pola hidup gue Yang gue pernah cerita sama lo beberapa podcast sebelumnya Tapi mungkin buat kalian yang belum tau Gue tuh tahun lalu masuk ke Bukannya tahun lalu sih Udah lama Gue tuh selalu punya masalah dengan berat badan Nah udah bertahun-tahun gue tuh udah obesitas Gue tahun lalu itu mencapai berat terberat gue seumur hidup Yaitu 120, hampir 121 kilo Dan terakhir gue nimbang Sekitar sebulan lewat yang lalu Itu udah 60 Jadi udah separuh badan gue melayang Gue sehat kembali Gue gak penyakitan Gue gak harus minum obat-obatan Lagi Gue bisa jogging Gue bisa olahraga Gue ngerasa lebih muda Daripada umur gue yang sekarang gue berada ini Dimana gue bulan ini adalah 43 tahun Yeay Yang penting kan jiwanya Yang penting kan rasanya Banyak loh Gue ngadepin orang-orang Semenjak apalagi mereka-mereka yang pengen tau Gue ngapain aja sih Dimana mereka tuh sebenarnya masih muda Dan jauh lebih muda Bahkan gue tuh banyak Apa yang nerima Bukannya nerima Ngobrol-ngobrol lah ya Sama beberapa keponakan Ataupun anak-anak temen gue Yang juga punya masalah dengan berat badan Yang pengen tau Tante ini Ngapain aja sih Dan begitu gue bilang Masalah olahraga Gue ngapain aja Itu mereka Banyak yang ciut Karena Hah Segitu Dan mereka banyak yang juga connect sama gue juga di Instagram Sehingga mereka tau Gue berapa langkah sih setiap hari Gue tuh minimum Setiap hari itu 10 ribu langkah Minimum Dan itu sekali gue jalanin Maksudnya bukan yang Dalam sehari Di akumulasi Enggak Gue bener-bener yang bangun Gue jalan Sampai Setidaknya segitu Dan seringnya Bablas Seringnya gue tuh 15 17 ribu 20 ribu Bahkan kadang-kadang 22 ribu Karena saking asiknya Saking asiknya jalan Sambil dengerin podcast Sambil dengerin webinar Sambil dengerin dokter-dokter Ngasih ceramah Ngasih lecture Itu gue sambil dengerin hal-hal tersebut Dimana Itu juga gue sering kasih gitu ya Kan soalnya banyak yang nanya Gila lo pop Jalan sekian panjang Lo ngapain aja Enggak bosen Gue biasanya dengerin Banyak hal Banyak hal lah yang gue dengerin Gak juga cuman masalah teori-teori Masalah diet Kesehatan juga Gue juga dengerin Hal-hal yang menguatkan Menguatkan mental gue Yang bikin gue terus jalan Yang bikin gue terus semangat Yang bikin gue terus ada di jalan ini Dan gak jatuh-jatuh lagi Dan itu pastinya Gue dengerin podcast-podcast yang Dimana orang Ngasih ataupun nge-share Cerita hidupnya dia Saat dia melakukan satu perubahan Saat dia harus fight Dengan hal yang membuat dia punya masalah Atau membuat dia jatuh Atau membuat dia dalam Dalam satu kesulitan Dan dalam satu keterpurukan Gimana caranya Nah itu yang gue sering banyak denger Hal-hal yang menutrisi kepala gue Menutrisi Apa ya batinia Rohania Rohania Batinia Perasaan-perasaan gue Karena Waktu Itu Dalam hal lain Mungkin gue bisa Jadi fighter Dalam masalah hidup Gue bisa kuat Dalam masalah Misalnya kerjaan Gue bisa kuat Gue bisa Punya Keyakinan Gue bisa punya drive Gue punya Willpower Dan lain sebagainya Tapi begitu Ini menyangkut Masalah Mengenai Makanan Itu gue lemah banget Lemah Gue tau gak Dan dari apa yang gue dengar Banyak sumber-sumber yang gue dengar Oh Berarti Gue itu punya Ketergantungan Ketergantungan Kepada hal-hal Masalah makanan Yang Membuat diri gue Merasa puas Merasa senang Merasa happy Merasa terpenuhi Di saat gue Makan Dan kadang-kadang Orang gak melihat itu Sebagai satu Ketergantungan Cuman Kalau lo sudah Mulai masuk Kedalam Satu masalah Disini Adalah masalah Kesehatan Gue udah masuk Kedalam Masalah obesitas Gue udah Punya masalah Dengan gula darah Gue udah masalah Dengan kolesterol Gue udah Apa ya Gerak Tubuh gue Ketahanan tubuh gue Imunitas gue Dan lain sebagainya Sudah terancam Gue hampir stroke Gue Udah macem-macem lah Udah Udah segala rupa deh Itu yang namanya Penyakit dan keluhan Di dalam badan gue Dan gue tetap Membutuhkan itu Sebagai Pemuas gue Itu udah Bukan satu hal Yang biasa lagi Dan disitu gue Harus melihat Kenyataan Oh iya Gue punya Ketergantungan Ketergantungan Dimana gue Pengen makan Dan gue Ngerasa harus makan Supaya gue Happy Supaya gue bisa Fokus Supaya gue bisa Semangat Supaya mood gue Bagus Dan lain sebagainya Itu yang Yang selalu Gue pakai Untuk Apa ya Jadi excuse Untuk gue Untuk gue bisa Makan 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 Tanpa Memperdulikan Kesehatan gue Tanpa Memperdulikan Bentuk Badan gue Buat beberapa orang Mungkin Cintailah dirimu Apa adanya Sebesar apapun Sekecil apapun Dulu gue punya Pikiran Seperti itu Dan itu Nggak membuat Gue sehat Itu membuat Gue makin Sakit Malah Yang tadinya Gue gak punya Penyakit Jadi penyakitan Gara-gara gue Mempunyai Cara pikir itu Jadi memang Sebelum Kita ngelakuin Hal tersebut Cuman Ini bisa Di dalam Bidang apa aja Waktu kita Mau Ngadain Perubahan Di dalam hidup kita Ataupun Hal yang kita Lakukan Dimana kita Udah mulai Dapet warning Bahwa hal itu Udah gak bener Hal itu Udah tidak berfungsi Hal itu Udah bikin Lo Masuk ke dalam Masalah Ataupun Memperburuk Satu keadaan Kitanya harus Jujur Melihat Kenyataan Melihat Kenyataan Bahwa ada Masalah Di sini Karena banyak Orang Yang Tidak Mau melihat Itu Makanya Akhirnya Dia membiarkan Satu situasi Dan kondisi Yang Sebenarnya Sudah tidak Baik Diterusin Sehingga Makin gak Baik Dan makin Runyam Pada Akhirnya Nah Banyak orang Nanyain gue Cerita dong Temen-temen podcast Lepas Cerita dong Gue perjalanannya Gimana Gue emang Pernah cerita Tetapi Cerita gue Gue compactin lagi Berikut Dengan hal-hal Yang gue lakukan Itu Gue memang Bikin channel khusus Video khusus Di channel yang namanya Poppy Punk Karena kan gue Panggilannya Poppy Nama gue Alice Tapi dipanggilnya Poppy Punk Itu adalah Pangaribuan Itu adalah Marga gue Gue Sengaja bikin channel itu Karena disitu adalah Dimana gue Bercerita Seputar Itu saja Ya Seputar Hal-hal tersebut Dan kan Gak semua orang Di podcast ini Yang memang Pengen tahu Masalah itu Jadi Kalau lo pengen Tahu masalah Transformasi gue Cerita masalah Diet gue Cerita masalah Pola hidup gue Yang berubah Dan hasil-hasilnya Dan apa Tips And tricknya Dan lain sebagainya Itu ada di channel Poppy Punk Ataupun lo boleh Connect sama gue Di Instagram gue Yang tadi gue bilang Alice Leons Dimana gue Banyak Men-share Hal-hal tersebut Cuman ya Gue pas begitu Awal-awalnya kan Gue gak pernah Yang namanya Nonjolin Apa Bukan nonjolin Tetapi Memperlihatkan Perubahannya Ataupun Hasilnya Seperti apa Gue cuman sering Dulu Misalnya posting Oh gue masak Terus Hashtagnya Keto Ataupun Hashtagnya Low carbs Low sugar diet Hashtagnya Intermittent fasting Ataupun Gue memposting Berapa ribu langkah Gue Setiap hari Gue posting Itu bukan Buat orang lain Tetapi adalah Buat diri gue Pribadi Itu adalah Track gue Gue bisa Ngeliat itu Dan gue bisa Wah Sejauh ini Gue setelah Berjalan Sejauh ini Gue sudah Menjalani Si Journey Gue ini Dan Beberapa Bulan Terakhir Memang gue Lebih Lebih Banyak Gitu ya Lebih Bukan Lebih Agresif Tetapi Lebih Banyak Lagi Ke masalah Itu Karena Banyak Teman-teman Gue Yang Mulai Datang Ke gue Cerita Sodara Bahkan Dikenalin 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 Akhirnya Connect Sama gue Yang punya Masalah Masalah Yang Kurang Lebih Serupa Mungkin Penyakitnya Gak Sama Tetapi Masalah Berat Badan Kelebihan Berat Hal-hal Yang Semacam Itu Dimana Kan Pas Jaman Pandemi Orang Jadi Males Ngapa-ngapain Di rumah Aja Gak Ada Aktivitas Kegiatannya Duduk Selonjoran Duduk Selonjoran Jajan Terus Makan Terus Nyobain Makanan Ini Masak Ini Dan Dan Akhirnya Mereka Menambah Bobotnya Nah Itu Yang Banyak Jadi Masalah Dan Itu Bukan Cuma Satu Dua Orang Banyak 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 Biasanya Kalau Gue Udah Ngobrol Udah Ngobrol Terus Mereka Tau Gue Ngapain Aja Si Gue Ngelakuin Apa Aja Si Ada Yang Langsung Mundur Teratur Ada Yang Juga Pengen Tau Pengen Tau Pengen Tau Lebih Banyak Ada Yang Pengen Tau Tapi Mungkin Belum Merasa Tepat Waktunya Untuk Ngelakuin Hal tersebut Jadi Makanya Gue Bikin Si channel Itu Khusus Untuk Orang-orang Yang Emang Pengen Tau Secara Garis Besar Ataupun Secara Lengkap Mengenai Gue Itu Ngapain Aja Baru Kalau Misalnya Mereka Gak Jelas Ataupun Ada Yang Mau Ditanyain Tanya Lagi Sama Gue Bolak Balik Jelasin Itu Agak Bosen Juga Capek Juga Karena Kadang-kadang Ada Orang Yang Sama Yang Bertanya Berkali-kali Jadi Gue Sekarang Coba Dicek Di Video Itu Ada Kok Nah Ada Orang-orang Yang Walaupun Dibikinin Video Dan Ini Ada Di Circle Gue Juga Gitu Ya Maksudnya Ada Di Di Dalam List Pertemanan Gue Yang Nonton Aja Males Nonton Aja Males Nonton Video Gue Yang Gak Nyampe Sejam 30 Berapa Menit Gitu Ya Itu Aja Males Dan Gue Bilang Kalau Lo Untuk Menyediakan Waktu Setengah Jam Bahkan Mungkin Satu Jam Lo Nggak Mau Apalagi Lo Menyediakan Waktu Buat Diri Lo Untuk Melakukan Perjalanan Ini Karena Perjalanan Ini Selalu Gue Tekankan Sama Orang Yang Tanya Sama Gue Susah Nggak Si Pop Susah Gue Nggak Pernah Yang Enggak Gampang Kok Kamu Pasti Bisa Ini Mudah Kok Yang Penting Kamu Ini Yang Penting Kamu Itu Enggak Gue Bukan 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 Orang Yang Suka Ngempok Ngempok Karena Selama Setahun Kurang Ini Gue Itu Mencambuk Diri Gue Tiap Hari Ngelawan Diri Gue Itu Tiap Hari Ngelawan Males Gue Itu Tiap Hari Keinginan Gue Buat Makan Itu Tiap Hari Sampai Gue Akhirnya Bisa Lebih Kuat Dari Hal Hal Yang Mengontrol Gue Itu Dan Kalau Kita Nggak Bener Bener Pengen Kita Nggak Bener Bener Mau Cuman Setengah Setengah Ataupun Cuman Tertarik Aja Ya Pastinya Nggak Akan Mau Memberikan Usaha Dan Upaya Tenaga Waktu Itu Yang Dibutuhkan Itu Besar Sekali Ngilangin 60 Kilo Itu Nggak Mudah Nggak Usah Gitu Gue Aja Bilang Ngurangin 5 Kilo Aja Tidak Mudah 5 Kilo Fat Itu Kalau Lo Pernah Ngelihat Coba deh Search 2 Kilo Fat Aja Lo Bisa Coba Lihat Berapa Kira-kira Besarnya Gue Waktu Awal Awal Gue Sempet Nih Ya Seminggu Ini Cuman Turun 2 Kilo Waktu Itu Gue Beli Apel 2 Kilo Dan Gue Ngelihat Apa 2 Kilo Itu Sebanyak Itu Dan Gue Coba Bawa Apel Itu Ke Parkiran Berat Berarti Gue Udah Kehilangan Segini Banyak Wow Disitu Pikiran Cara Pikir Gue Mulai Berubah Mulai Berubah Mulai Berubah Mulai Berubah Cara Gue Ngelihat Oh Iya Nggak Semudah Itu Nggak Segampang Itu Dan Hal Yang Gue Pikir Kecil Hal Yang Gue Pikir Nggak Seberapa Itu Ternyata Kalau Lu Ngelihat Dari Angle Yang Lain Itu Nggak Sama Gitu Dan Kadang-kadang Ada Orang-orang Yang Ya Kalau Misalnya Cuman Sebulan Turun Cuman 4 Kilo Kurang Gue Cuman Cobain Aja Cobain Dan Orang Tuh Banyak Yang Yang Aim Nya Tuh Pengen Turun 20 Kilo Pengen Turun 10 Kilo Pengen Turun 30 Kilo Kalau Gue Waktu Itu Gue Cuman Berharap Gue Bisa Lepas Dari Obat-obatan Yang Gue Harus Minum Tiap Hari Gue Bisa Sehat Kembali Gue Nggak Perlu Ngerasain Sakit-sakit Di Badan Gue Nggak Perlu Ngerasain Pusing Setiap Hari Gue Nggak Perlu Ngerasain Sakit Gigi Tiap Hari Gue Mata Gue Nggak Perlu Berair-air Terus Setiap Hari Dan Keluhan Lain Yang Gue Rasakan Yang Menyebabkan Gue Tergantung Dengan Obat Dokter Gue Nggak Pengen Ngerasain Seperti Itu Dan Gue Pengen Untuk Yang Namanya Mempunyai Badan Yang Yang Bukannya Kurus Karena Gue Waktu Saat Itu Ekspektasi Gue Bahkan Nggak Sebegini Bahkan 70-80 Kilo Pun Buat Gue Terlalu Jauh Gue Cuma Punya Pikiran Kalau Bisa Gue Nggak Lebih Dari 100 Kilo Gue Bisa Dibawa 100 Kilo Itu Udah Seneng Banget Pasti Gue Dan Ternyata Gue Bisa Sampai 60 Kilo Karena Cara Pikir Gue Udah Mulai Berubah Dari Yang Melihat Hal Itu Mungkin A Tadinya Pelan Pelan Mulai Ke B Yang Tadinya Gue Fokusnya Gue Mulai Berubah Fokus Gue Mulai Kesehatan Karena Begitu Gue Mulai Ngerasain Hasil Hasilnya Itu Dari Kesehatan Gue Eh Gue Bangun Pagi Gue Nggak Perlu Yang Namanya Pemanasan Dulu Jalan Ya Ataupun Pinggang Gue Nggak Perlu Dulunya Gue Kalau Misalnya Bangun Dari Tempat Tidur Baru Bangun Pagi Gitu Ya Gue Bangun Bengkok Dulu Nunduk Dulu Bongkok Dulu Baru Gue Pelan Pelan Bisa Tegap Karena Itu Untuk Negapin Sakitnya Setengah Mati Dengkul Gue Sakit Telapak Kaki Gue Sakit Pergelangan Kaki Gue Selalu Bengkak Wah Sebadan Gue Hampir Nggak Ada Yang Nggak Sakit Dan Begitu Gue Mulai Ngerasain Rasa Rasa Sakit Itu Mulai Pergi Satu Persatu Dan Semua Keluhan Gue Mulai Lepas Satu Makin Semangat Makin Bikin Gue Semangat Dan Gue Nggak Yang Ngeliat Terlalu Fokus Ke Masalah Timbangan Timbangan Naik Ketimbangan Dan Kalau Naik Ketimbangan Harus Dibuka Semua Bajunya Supaya Enteng Kayaknya Baju Gue Berat 5 Kilo Tapi Itu Yang Terjadi Dan Gue Nggak Malu Nyeretain Itu Dan Kadang Kadang Kalau Ketemu Orang Kan Nggak Semua Orang Waktu Awal Awal Lagi Waktu Baru Turun Mungkin 5 10 Kilo Waktu Lo Udah Beratnya 120 Sekian Orang Tuh Nggak Bisa Ngeliat Perbedaannya Waktu Lo Cuman Ilang 5 Kilo 10 Kilo Nggak Bakal Bisa Ngeliat Buat Mereka Ya Sama Aja Dan Saat Mereka Tau Gue Lagi Diet Atau Gue Lagi Ada Program Untuk Nurunin Berat Badan Gue Kelakuan Gue Yang Dulu Setiap Gue Turun Gue Naik Lagi Turun Naik Turun Yoyo Ya Itu Kan Terjadi Beberapa Kali Dan Pada Awal Pertama Kali Ada Orang Ngomong Paling Juga Balik Lagi Paling Nanti Yoyo Lagi Gue Tersinggung Tapi Habis Itu Gue Mikir Tapi Mungkin Itu Yang Terjadi Itu Yang Gue Lakukan Kenapa Gue Tersinggung Itu Yang Menjadi Kenyataan Kok Gue Selalu Ngebiarin Diri Gue Membalik Membalik Udah Turun Bagus Bagus Balik Lagi Kepola Hidup Yang Lama Balik Lagi Makan Balik Lagi Kepola Addiction Gue Ketergantungan Gue Terhadap Si Makanan Ini Yang Membuat Gue Merasa Happy Yang Membuat Ngerasa Terpuaskan Dan Jadinya Malah Gila-gilaan Lihat Dan Itu Adalah Kenyataan Gue Gak Boleh Marah Memang Itu Yang Terjadi Dan Sekarang Bagaimana Tunggu Tunggu Dan Itu Yang Bikin Gue Juga Jadi Ingat Itu Adalah Salah Satu Kelemahan Gue Bahwa Gue Cepet Puas Bahwa Gue Cepet Balik Lagi Kepola Lama Gue Dan Itu Yang Perlu Gue Tanganin Nah Kadang-kadang Waktu Kita Tidak Mau Menyadari Ataupun Kita Tidak Mau Ngelihat Kenyataan Kelakuan Kita Sendiri Ngelihat Kesalahan Ataupun Kenyataan Mengenai Orang Lain Gitu Ya Itu Lebih Gampang Daripada Kita Mau Ngelihat Kenyataan Dan Apa Yang Sesungguhnya Kita Lakukan Apalagi Kalau Misalnya Itu Sesuatu Yang Salah Gitu Itu Paling Agak-agak Sulit Untuk Mengakui Kesalahan Sendiri Kelemahan Sendiri Burik-burik Sendiri Paling Agak-agak Susah At least Itu Buat Gue Jadi Waktu itu Gue Ngerasa Itu Iya Itu Adalah Satu Kelemahan Gue Dimana Gue Cepat Puas Dimana Gue Cepat Nyerah Dimana Cepat Balik Lagi Ya Itu Dari Cepat Puas Itu Dan Kalau Selama Kita Nggak Mau Nyadarin Itu Bahwa Kita Emang Orang Yang Yang Cepat Puas Yang Membuat Ini Jadi Yoyo Yang Membuat Kita Balik lagi Kepola-pola Lama Kita Yang Bikin Kita Bosenan Apa Segala Macem Itu Gue Pelajarin Dan Itu Yang Gue Lakuin Dulu Itu Yang Bikin Gue Akhirnya Bisa Ngomong Sama Diri Gue Pop Kita Kesalahannya Itu Begini 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 Berarti Kita Nggak Boleh Lagi Balik Ke Situasi Seperti Itu Karena Kalau Kita Balik Lagi Kesitu Kita Bakal Putra Arah Lagi Kita Bakal Mundur Lagi Nggak Boleh Kita Harus Bisa Mempertahankan Hidup Sehat Kita Itu Yang Gue Ngomongin Diri Gue Itu Banyak Banget Apa Ya Memberikan Atau Membuat Waktu Untuk Gue Punya Waktu Ngobrol Sama Diri Gue Dan Emang Bener Katanya David Goggins Gue Sering Dengar Dia Dan Dia Yang Bikin Gue Nggak Boleh Punya Mental Victim Jangan Lo Punya Mental Korban Karena Lo Akan Selamanya Jadi Korban Di Dalam Hidup Lo Dari Orang Lain Dari Diri Lo Sendiri Lo Harus Bisa Ngerubah Diri Lo Dan Bisa Jadi Punya Mental Pejuang Warrior Dan Lo Pengen Pilih Yang Mana Mau Jadi Warrior Apa Pengen Jadi Victim Gue Nggak Pengen Jadi Victim Lagi Gue Pengen Di Dalam Hal Ini Pun Gue Bisa Sekuat Gue Di Dalam Masalah Bidang Bidang Hidup Gue Lainnya Seperti Gue Gue Nggak Mau Ini Kelemahan Bikin Gue Jatuh Dan Segala Hal Itu Jatuh Iya Yang Ada Sakit Gue Nggak Bisa Kerja Gue Misalnya Masalah Gue Juga Mulai Terganggu Mood Terganggu Perasaan Karena Saat Lo Udah Mulai Banyak Penyakit Itu Otomatis Akan Kena Ke Hal-hal Lain Hal-hal Sedikit Mulai Gampang Nyolek Lo Mulai Gampang Dan Itu Yang Bikin Gue Nggak Suka Diri Gue Yang Begini Kenapa Gue Selalu Kok Gue Sekarang Sensitive Banget Kok Gue Sekarang Cepet Marah Kok Gue Sekarang Susah Untuk Fokus Gue Sekarang Kok Ya Itu Hal-hal Yang Yang Nggak Terlihat Sebenarnya Tetapi Bisa Dirasakan Nah Itu Dia Yang Akhirnya Membuat Gue Juga Gue Nggak Boleh Cuman Dari Satu Sisi Itu Harus Digempur Dari Segala Sisi Dari Masalah Pikiran Gue Harus Bisa Kontrol Pikiran Gue Karena Itu Yang Menentukan Yang Menentukan Hari Ini Goal Gue Untuk Ngelakuin Diet Gue Dan Gue Ngelakuin Olahraga Gue Dan Gue Ngelakuin Istirahat Gue Dimana Gue Harus Ngejalanin Itu Semua Itu Tercapai Jadi Gue Punya Goal Harian Gue Punya Goal Mingguan Gue Punya Goal Bulanan Disitu Gue Mulai Nyiptain Nyiptain Itu Untuk Diri Gue Sendiri Untuk Sesuatu Yang Pastinya Lebih Baik Buat Gue Dan Lebih Sehat Dan Itu Bukanlah Hal Yang Gampang Hal Yang Bisa Bukan Bisa Pelan Pelan Tetapi Bisa Lo Lakuin Dengan Senen Kemis Usahanya Karena Kadang-kadang Ada Orang Yang Ya Gue Pengen Ngelakuin Ini Misalnya Dalam Beberapa Hari Habis Itu Gue Cheating D Habis Itu Gue Nggak Olahraga Gue Orangraganya Cuman Mau Berapa Kali Seminggu Ya Itu Tergantung Lagi Yang Namanya Perjalanan Ini Kan Cepat Atau Nggak Nyampe Itu Tergantung Lagi Sama Kitanya Sendiri Kitanya Segigi Apa Komitmennya Juga Kayak Apa Kuatnya Disiplinnya Kayak Apa Itu Kembali Lagi Ke Diri Kita Yang Nentuin Bukan Orang Lain Yang Nentuin Juga Bukan Hal-hal Lain Dan Itu Yang Yang Juga Berubah Dari Pola Pikir Gue Karena Dulu Gue Selalu Berpikir Gue Selalu Ngandelin Yang Namanya Produk Produk Diet Obat Obatan Ramu Ramuan Treatment Treatment Itu Yang Gue Gue Menggantungkan Ke arah Sana Gue Menggantungin Diri Gue Keberhasilan Gue Itu Ke Hal-hal Itu Sampai Gue Dengar Si Dokter Jason Yang Gue Sering Dengar Ini Dia Bilang Lu Bisa Ngelakuin Lu Bisa Ambil Kekuatan Lu Atas Kesehatan Lu Dengan Diri Lu Sendiri Asal Lu Mau Dan Itu Yang Bikin Gue Bisa Ya Bisa Tanpa Obat Selama Ini Yang Gue Pikir Adalah Harus Pakai Obat Karena Waktu Berapa Puluh Tahun Lalu Waktu Gue Dari SMP Ke SMA Gue Disitu Juga Udah Obesitas Gue Hampir 100 Kilo Jadi 99 Kilo Gue Disitu Dan Gue Dibawa Sama Nyokap Gue Ke Dokter Dokter Gizi Tetapi Dokter Gizi Kasim Obat Obat Untuk Menahan Napsu Makan Dan Gue Mengkonsumsi Obat Itu Sehingga Di otak Gue Itu Selalu Butuh Obat Ngilangin Berat Badan Itu Selalu Butuh Sesuatu Yang Gue Masukin Untuk Nahan Laper Gue Untuk Bikin Gue Gak Laper Untuk Bikin Gue Bisa Bisa Bertahan Untuk Gak Makan Gitu Untuk Bisa Ngurangin Ngilangin Lemak Dengan Buang Air Misalnya Itu Juga Harus Makan Obat Dan Itu Yang Selama Ini Gue Lakuin Sampai Akhirnya Si Dokter Ini Dari Omongan Dan Dari Pengetahuan Yang Dia Share Dia Meyakinkan Gue Bahwa Lo Gak Perlu Obat Obatan Ini Lo Bisa Asal Lo Mau Melatih Diri Lo Lo Mau Apa enggak Dan Dari Orang Orang Yang Share Cara Mereka Untuk Merubah Kehidupan Mereka Gak Cuma Di Masalah Dia Gue Tuh Dengar Kalau Lo Bener Bener Pengen Sesuatu Ini Terjadi Lo Akan Ngelakuin Segala Hal Yang Lo Bisa Lakuin Untuk Mewujudkan Hal Ini Tapi Kalau Lo Enggak Bener Bener Mau Untuk Ngelakuin Ini Lo Enggak Akan Mau Pasti Akan Ada Pasti Lo Akan Lemah Gitu Lo Keinginan Lo Niat Lo Akan Lemah Dan Itu Gak Akan Bikin Apa Yang Lo Pengen Itu Bisa Terjadi Kalau Lo Gak Bener Bener Mau Karena Kalau Lo Bener Bener Mau Dan Bener Bener Punya Tekad Yang Bulet Lo Bener Bener Punya Niat Yang Besar Gitu Ya Lo Akan Ngelakuin Apapun Yang Lo Bisa Untuk Membuat Ini Berfungsi Nah Akhirnya Gue Waktu Itu Gue Bila Bila Kita Pokoknya Coba Kali Ini Jangan Sampai Kita Gagal Kita Harus Tau Bagaimana Hasilnya Kalau Kita Gagal Karena Selama Ini Masalah Perdietan Masalah Makan Gue Tuh Tau Hasilnya Kalau Gue Gagal Dan Gue Belum Tau Kalau Gue Gagal Nah Itu Yang Gue Ajak Ngomong Sama Diri Gue Kita Belum Tau Hasilnya Kalau Kita Misalnya Gagal Kalau Kita Misalnya Terus Oke lah Caranya Bisa Beda-beda Caranya Bisa Kita Adjust Yang Penting Kita Jalanin Tapi Kita Gak Boleh Mundur Kalau Misalnya Ada Cara Yang Memang Gak Gak Berfungsi Sama Diri Gue Harus Cari Cara Lain Tetapi Gue Gak Boleh Mundur Gue Harus Cari Cara Lain Tapi Tetap Jalan Ke Goal Itu Gue Pengen Goal Itu Adalah Gue Lepas Dari Obat-obatan Gue Goal Gue Termasuk Masalah Gue Pengen Nurunin Berat Badan Gue Pengen Bisa Beli Baju Sesuka Gue Pengen Bergaya Pengen Ada Di Dalam Berat Tubuh Yang Tidak Membuat Gue Dengkul Gue Tereak Tereak Gue Pengen Walaupun Pada Saat Itu Gue Masih Belum Sejauh Itu Goal Gue Kepikirannya Belum Sejauh Itu Gue Cuman Ya Pokoknya Di bawah Di bawah 100 Kalau bisa Di bawah 100 Dan Gak Gampang Balik Lagi Itu Aja Yang Gue Tekenin Nama Diri Gue Tapi Memang Pada Saat Itu Bener Karena Gue Sempet Hampir Stroke Waktu Itu Gue Harus Bener Bener Sehat Gue Gak Mau Sampai Kejadian Apa-apa Gue Jadi Paralys Gue Nyusahin Orang-orang Yang sayang Sama Gue Nyusahin Keluarga Gue Waktu Itu Juga Yang Jadi Motivasi Gue Adalah Anak-anak Gue Perjalanannya Masih Panjang Dan Gue Gak Pengen Jadi Orang Tua Yang Ngalangin Hidup Dan Perjalanan Anak-anak Gue Kalau Sampai Gue Ada masalah Dengan Kesehatan Kalau Sampai Dengkul Gue Gak Bisa Lagi Ngebawa Bobot Badan Gue Gue Bisa Ada di Korsi Roda Amit-amit Yang Baik Gue Gak Pengen Kayak Begitu Mata Gue Udah Berair-berair Gue Gak Bisa Ngeliat Dengan Jelas Gue Gak Pengen Waktu Gue Hidup Gue Buta Gue Gak Pengen Seperti Itu Dan Kalau Gue Udah Punya Panjang Perjalanannya Bahkan Suami Gue Gak Mau Ngerepotin Dia Kalau Ada Apa-apa Sama Gue Mereka Gak Bisa Mengejar Impian Dan Cita-cita Mereka Dengan Beban Yang Gue Kasih Dan Itu Yang Menjadi Semangat Waktu Itu Gue Merhatiin Anak-anak Gue Aduh Dengan Dengerin Mereka Cerita Soal Cita-cita Mereka Soal Impian Mereka Mereka Mau kuliah Dimana Mereka Mau Kuliah Apa Mereka Mau Jadi Apa Dan Disitu Gue Gira Kalau Lu Ngebiarin Lu tetap Makan-makan Seperti ini Dan Lu tetap Ngebiarin Badan Lu Seperti Ini Lu Jahat Banget Berarti Lu Gak Sayang Sama Anak-anak Lu Bisa Jadi Penghalang Buat Mereka Penghalang Buat Hidup Mereka Dan Lu Bayangin Kalau Lu Sampai Ada Di Dalam Keadaan Seperti Itu Lu Pasti Akan Marah Sekali Kalau Lu Gak Berubah Sekarang Lu Bisa Kayak Begitu Dan Itulah Yang Bikin Gue Gak Mau Kayak Begitu Gue Gak Mau Gue Gak Mau Gue Masih Pengen Yang Namanya Kalaupun Sampai Gue Bisa Ngelihat Yang Namanya Cucu Cucu Gue Pengen Bisa Main Sama Mereka Gue Pengen Nongkrong Sama Mereka Gue Pengen Ngafe Sama Mereka Dan Kalau Bisa Mereka Dilihat Lagi Jalan Sama Tantenya Tapi Sekarang Gue Misalnya Waktu Jalan Sama Anak Gue Disangkaian Temen Udah Disangkaian Temen Dan Itu Gue Hapy Banget Gue Hapy Banget Banget Bahkan Lebih Happy Daripada Gue Yang Dulu Yang Gue Pikir Adalah Gue Udah Cukup Happy Ternyata Gue Dengan Merasakan Badan Gue Lebih Mudah Daripada Daripada Umur Gue Gue Masih Bisa Dan Kuat Untuk Jogging Gue Jogging Terus Sekarang Bisa Satu Jam Lebih Bisa Satu Jam Lebih Tadinya Gue Jalan Itu Gak Bisa 15 Menit 15 Menit Kaki Gue Udah Kayak Kayak Ada Batu Sakit Setengah Mati Gue Gak Pernah Bisa Yang Namanya Lari Karena Perut Kanan Gue Sakit Sekarang Gue Bisa Lari Jogging Bahkan Sebelumnya Jalan Dulu Pemanasan Abis Itu Bisa Joget Joget Gue Biasanya Kalau Lagi Pengen Gue Jogetan Jogetan Apal Yang Gue Bisa Salsa Korea Koreaan Joget Lah Pokoknya Kalau Yoga Gue Kurang Sabar Stretching Stretching Seadanya Angkat Beban Tipis Tipis Iya Dan Gue Ngeliat Orang Orang Yang Lebih Muda Bahkan Jauh Lebih Muda Yang Sepantaran Mungkin Karena Ada Anak Teman Gue Yang Gue Ceritain Keponakan Keponakan Gue Mereka Itu Nggak Sanggup Olahraga Yang Kayak Gue Lakuin Ngeliat Gue Jalan Gila Tante Segitu Panjangnya Aku Udah Copot Kakiku Dalam Hatiku Dalam Hatiku Dalam Hatiku Gue Gue Itu Udah 43 Tahun Cuy Lu Kalah Amma Gue Amma Mama Doanak Tapi Gue Harap Kalian Semua Yang Lagi Dengerin Itu Bisa Ngelakuin Dan Gue Yakin Lu Bisa Dulu Gue Nggak Bisa Dan Gue Dulu Mikirnya Adalah Gue Nggak Bisa Gue Nggak Sanggup Tulang Gue Gede Makanya Gue Gemuk Bentuk Badan Gue Memang Sudah Di Desain Jadi Gemuk Itu Yang Gue Pikirin Jadi Ya Nggak Apa Memang Makan aja Udah Makan Kayak Begini Ternyata Enggak Gue Itu Udah Kayak Gotong Berapa Karung Beras Dan Itu Gue Gotong Terus Dengan Berat Gue Yang Udah Kelebihan Berapa Puluh Kilo Dan Kalau Ditanya Sampai Mau Berapa Kak Gue Nggak Ada Gue Sekarang Udah Ngerasa Puas Walaupun Mungkin Buat Orang Orang Yang Ngeliat Oh Kamu Masih Besar Kamu Mungkin Ininya Masih Gede Ininya Masih Gede Nggak Apa Gue Ngerasa Gue Keadaan Gue Sekarang Dengan Penyakit Gue Yang Udah Pada Terbang Itu Semua Gue Udah Lepas Dari Obat Obatan Yang Udah Gue Buang Obat Gue Satu Satu Box Itu Semua Banyak Banget Bahkan Yang Harus Gue Makan Tiap Hari Itu Udah Gue Lepas Semuanya Setahun Ini Gue Hampir Setahun Gue Lepas Dari Semua Obat Obatan Itu Hampir Setahun Gue Ya Karena Pejalanannya Kan Belum Sampai Setahun Gue Mulai Bener 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 Banget Itu Adalah November September Ke Oktober Itu Adalah Masa Gue Berusaha Mengadaptasi Dan Mengatur Merapihkan Segala Hal Yang Berantakan Dari Cara Makan Gue Porsi Segala Macem Itu Gue Rapihin Dulu Gue Rapihin Gue Atur Sedemikian Rupa Gue Mulai Dari Hal Yang Kecil Yang Gue Bisa Dan Itu Yang Selalu Gue bilang Buat Orang Orang Yang Datang Ke Gue Dengan Pola Hidup Yang Masih Berantakan Pola Makan Yang Masih Berantakan Gue bilang Atur Sebisa Lo Dulu Rapihin Sebisa Lo Dulu Biasakan Dulu Segitu Jangan Lihat Ini Bakal Kurang Berapa Kilo Ini Bakal Kurang Berapa Kilo Enggak Ini Adalah Untuk Lo Bikin Satu Kebiasaan Ini Adalah Lo Ngebangun Struktur Yang Baru Ini Adalah Lo Membuat Habit Di Dalam Kehidupan Lo Jangan Lihat Hasil Hasil Segala Macem Kalau Bisa Lo Jangan Ngulangin Kesalahan Yang Selalu Ngelihat Yang Namanya Timbangan Dan Ngerasa Iya Kok Nggak Turun Turun Kok Nggak Turun Turun Kok Turun Cuman Geser Dikit Bahkan Nggak Kelihatan Jangan Lo Mengatur Ini Adalah Fungsinya Untuk Mendisiplinkan Diri Lo Dan Membangun Habit Itu Kalau Misalnya Itu Memberikan Lo Bonus Kurang Berapa Kilo Ya Bersyukur Berarti Diet Yang Lo Pakai Lo Yang Lo Jalanin Cocok Buat Badan Lo Waktu Itu Gue Nggak Langsung Tapi Gue Ngerasa Oh Ya Gue Yang Yang penting Adalah Gue Ngerapihin Hidup Gue Dulu Nah Dari Situ Baru Lo Tarik Pelan Pelan Lo Tarik Pelan Pelan Gue Tadinya Nggak Bisa Tidur Tiga Jam Lebih Gue Tidur Susah Tidur Dan Gue Nggak Bisa Tidur Di Bawah Jam Sebelas Dan Gue Tau Gue Tidur Jam Sepuluh Setidaknya Setengah Sebelas Jam Sebelas Itu Pokoknya Udah Tidur Dan Gue Harus Tidur Setidaknya 7-8 Jam Itu Buat Gue Gila Awal Seminggu Itu Nggak Kena Kena Susah 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 Tidur Gue Paksain Gue Latih Gue Latih Ya Lama Lama Kalau Lo Latih Memang Nggak Langsung Apalagi Ini Adalah Kebiasaan Yang Gue Lakukan Apalagi Ini Misalnya Adalah Kebiasaan Yang Lo Lakukan Kayak Dulu Gue Gue Nggak Bisa Tidur Selama Itu Gue Nggak Bisa Tidur Cepat Itu Gue Latih Mungkin Baru Bisa Mulai Mulai Itu Adalah Sekitar 2-3 Minggu Gue Biasain Setiap Gue Tidur Misalnya Nggak Bisa Tidur Cepat Tetap Gue Pagi Harus Bangun Supaya Bisa Tetap Seperti Itu Sampai Sekarang Gue Bisa Tidur Jam 10 Paling Telat Jam 11 Dan Gue Biasain 78 Jam 78 Jam 78 Jam 78 Jam Kalau Nggak Ada Hal-hal Yang Bener-bener Mepet Banget Gitu Ya Kalau Ada Pagi-pagi Gitu Kayak Nganterin Bokap Gue Ke rumah Sakit Itu kan Harus Bener-bener Pagi-pagi Nah Itu Gue Biasanya Kurang Dari segitu Tapi Selebihnya Tetap Dari Masalah Olahraga Dari Dari Yang Gue Sanggup 15 Menit 15 Menit Daripada Nggak Sama Sekali Kan Ada Orang Yang Ya Masa Cuma 15 Menit Mana Kurang Mana Bisa Kurang Badan Mana Bisa Mana Bisa Hasilnya Kelihatan Coba Aja Lo Ngelakuin Lo Sangkain Dari Yang Lo Nggak Pernah Ngapain Tiba-tiba 15 Menit Tiap Hari Lo Harus Nyediain Waktu Untuk Bisa Selalu 15 Menit Lo Jalan Itu Nggak Boleh Lewat Itu Bener-bener Gue Tepatin Gue Nggak Boleh Yang namanya Sehari Lewat Waktu Awal-awal Nggak Gampang Itu Apalagi Hal Yang Nggak Pernah Lo Lakuin Ini Pertentangan Batin Pikiran Gue Itu Udahlah Udahlah Aduh Ngapain Sih Udahlah Besok Aja Udahlah Ini Segala Macem Itu Muncul Nah Itu Yang Harus Kita Kalahin Itu Yang Harus Kita Kalahin Dengar Nggak Itu Kan Orang Orang Yang Punya Addiction Punya Kenyamanan Dengan Sesuatu Punya Satu Ketergantungan Dengan Sesuatu Itu Akan Ngerasain Hal-hal Seperti Itu Dan Itu Nggak Gampang Dari Makan Yang Tadinya Oh Ini Bisa Kok Terus Mulai Ngeliat Ngeliat Kemilan Ngeliat Apa Itu Rasanya Itu Rasanya Rasanya Kayak Mau makan Makanin Orang Sampai Akhirnya Ya Dilatih Terus Dilatih Terus Biasain Jangan Langsung Lompat Tinggi Yang Lo Nggak Yang Lo Nggak Pernah Lakuin Dan Itu Yang Sebelum Sebelum Gue Lakuin Kenapa Gue Selalu Jatuh Sini Gue Bener Bener Yang Tahap Demi Tahap Gue Lompatin Pakai Step Demi Step Gue Lakuin Seperti Itu Gue Biarin Badan Gue Beradaptasi Gue Sendiri Beradaptasi Dan Yang Tadinya Gue Cuman Sanggup Nggak Makan 12 Jam Sampai Gue Bisa Makan Cuman Sehari Sekali Sampai Gue Bisa Beberapa Hari Tidak Makan Water Fasting Nah Kalau Misalnya Sampai Ada Yang Dengar Water Fasting Itu Kan Nggak Sehat Bisa Apa Ya Kekurangan Gisi Dan Sebagainya Coba Dicari Dicari Dulu Infonya Dipelajarin Dulu Yang Dalam Dalam Ya Banyak Sekali Penelitian Banyak Sekali Dokter Dokter Yang Juga Menjelaskan Badan Kita Itu Tidak Bodoh Tidak Selemah Dan Orang Pikirkan Kalau Kamu Punya Kelebihan Lemak Di Dalam Badan Itulah Yang Dipergunakan Dia Untuk Jadi Bahan Bakar Kalau Kamu Terus Menerus Naruh Makanan Kedalam Badan Kamu Itulah Yang Dia Jadiin Bahan Bakarnya Dia Sehingga Dia Nggak Pakai Persediaan Lemak Yang Ada Di Badan Yang Sudah Numpuk Nah Kalau Misalnya Kamu Masih Tinggi Masa Lemaknya Kamu Bisa Dan Dia Akan Makanin Itu Dia Akan Makanin Lemak Dari Situ Makanya Sampai Sekarang Gue Masih Tetap Masih Tetap Yang Namanya Water Fasting Kadang Dua Hari Kadang Kadang Cuma Hari Sendi Nama Kamis Sama Sabtu Kalau Lagi Pengen Ya Tergantung Gue Sekarang Lagi Pengen Badannya Apa Dan Biasanya Kalau Gue Makan 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 Badannya Pengen Sendiri Karena Udah Menikmati Rasanya Yang Namanya Puasa Itu Nikmat Sekali Udah Buat Gue Tapi Waktu Baru Pertama Kali Ngejalanin Gak Cuman Puasanya Masalah Lock Carbs Itu Waktu Awal Kali Kan Ada Yang Keto Flu Kita Ngejalanin Yang Namanya Itu Itu Gak Enak Sampai Sampai Gue Itu Udah Kayak Penderitaan Banget Gitu Cuman Kalau Kitanya Gampang Nyerah Nyoba Ini Wah Gak ada Hasilnya Nyerah Nyoba Ini Gak ada Hasilnya Gue Waktu itu Gue Mencoba Untuk Ngejalanin Gue Milih Lock Carbs Karena Yang Gue Lihat Dari Keluhan Dan Penyakit Gue Dan Dari Dokter Info Info Dan Pengetahuan Yang Gue Dapetin Dari Dokter Dokter Yang Gue Sering Dengar Gue Harus Ada Hal-hal Yang Perlu Gue Hindari Terutama Masalah Sugar Dan Masalah Karbohidrat Kalau Kalian Gak ada Masalah Disitu Ya Itu Tergantung Lagi Kan Tadi Gue Udah Bilang Si Puasa Ini Bisa Disandingkan Dengan Diet Apa Saja Tergantung Diet Apa Karena Puasa Ini Berbeda Dengan Itu Puasa Ini Kapan Lo Makan Kapan Lo Nggak Makan Diet Ini Adalah Apa Yang Lo Konsumsi Bagaimana Cara Pengolahan Bagaimana Cara Lo Makan Gitu Itu Yang Gue Pelajarin Jadi Yang Gue Butuhkan Pada Saat Itu Adalah Gue Butuh Untuk Mengkat Beberapa Jenis Makanan Yang Menimbulkan Respon Insulin Di Badan Gue Nah Itu Gue Mengambil Cara Low Carbs Jadi Ya Itu Yang Gue Jalanin Orang Orang Ada Yang Cocok Lain Gitu Cuman Yang Selalu Gue Tekenin Sebenarnya Lebih Ke Intermittent Fasting Termasuk Ke Anak Anak Gue Dan Suami Gue Mereka Itu Diet Seperti Biasa Maksudnya Pola Makan Mereka Adalah Seperti Biasa Cara Pengolahan Seperti Biasa Cuman Memang Gue Rubah Dari Minyak Minyak Yang Dulu Gue Pakai Seperti Minyak Goreng Biasa Minyak Sayur Itu Gue Rubah Jadi Minyak Kelapa Gue Pilih Bahan Bahan Yang Tidak Diproses Secara Berlebihan Termasuk Minyak Jadi Juga Termasuk Dari Margarin Gue Pindah Ke Butter Gulanya Gue Selalu Sedia Dua Karena Yang Diet Itu Adalah Gue Yang Komit Itu Adalah Gue Dan Ini Adalah Gue Yang Mengenai Diri Gue Dan Gue Gue Nggak Pernah Maksa Mereka Untuk Ikutan Sesuatu Yang Menjadi Pilihan Gue Ataupun Sesuatu Yang Menjadi Komitmen Gue Gue Bebas Cuman Gue Sediain Ini Ada Gula Gula Pasir Dimana Gue Nggak Ngambil Ini Karena Apa Gue Ceritain Mereka Dan Disini Ada Gula Yang Memang Kalau Misalnya Gue Lagi Pengen Atau Gue Lagi Butuh Untuk Bikin Gue Ataupun Kukis Untuk Gue Gue Pake Itu Nah Ini Adalah Gula Gula Yang Glasmik Index Rendah Kenapa Gue Pake Ini Gue Ceritain Juga Jadi Mereka Kembali Lagi Pilihannya Ada Di Mereka Gue Bilang Sama Mereka Ini Adalah Kesehatan Lo Ini Adalah Badan Lo Lo Mau Apain Kembali Lagi Gue Juga Nggak Ada Yang Maksa Gue Nggak Ada Yang Nyuruh Tapi Gue Akan Kasih Tau Gue Akan Ngeshare Dan Mereka Juga Nggak Nggak Merasa Keberatan Sih Gue Share Cuman Nggak Tiap Hari Kalau Misalnya Lagi Ada Hal Yang Gue Lagi Ini Banget Baru Gue Cerita Gitu Tapi Keluarga Gue Ngikutin Masalah Puasanya Jadi Mereka Itu 12 Jam Puasa 12 Jam Makan Tetapi Pas Jam Makannya Mereka Bagi Tiga Gitu Tadi Gue Cerita Belum Belum Atau Udah Pokoknya Gue Ceritain Lagi Mereka Bagi Tiga Mereka Nggak Ngemil Di Hari Hari Biasa Tapi Kalau Misalnya Weekend Mereka Pengen Beli Cips Gitu Ya Nggak Beri Kemilan Ya Nggak Apa Kan Gue Nggak Pernah Nyuruh Lu Maksa Untuk Niat Juga Tapi Memang Anak Gue Yang Kecil Itu Memang Dulu Sama Kayak Gue Juga Gede Gitu Ya Dan Tingginya Juga Kan Dia Dengan Bentuk Tubuhnya Yang Begitu Walaupun Orang Bidang Nggak Apa-apa Itu Masih Dalam Masa Pertumbuhan Dalam Hati Gue Kalau Kalau Gue Biarin Dia Jadi Kayak Gue Dan Gue Cerita Gue Cerita Sama Dia Kenapa Gue Bisa Seperti Ini Dan Dia Coba Gitu Ya Dia Coba Terus Dia Ngomong Gini Aku Ngikutin Jamakannya Aja Aku Coba Aku Nggak Ngemil Ah Dia Belain Gitu Kan Tapi Aku Makan Aku Makan Kayak Biasa Nggak Apa-apa Kan Nggak Apa-apa Juga Coba Aja Ikutin Jamakannya Karena Waktu Itu Gue Belum Begitu Tahu Masalah Puasa Tetapi Ternyata Dia Ngikutin Jamakannya Aja Dengan Makanan Yang Masih Ada Nasinya Tapi Masalah Kemilan Itu Yang Dia Bener-bener Nggak Kalau hari Biasa Dia Nggak Weekend Dia Makan Gitu Itu Aja Dia Turun Banyak Banget Lu Kalau Ngeliat Perubahan Dia Itu Luar Biasa Kalau Gue Bilang Perubahan Dia Itu Mungkin Ya Dengan Umurnya Yang Segini Cuman Dia Juga Olahraga Tapi Makan Dia Beda Sama Gue Begitu Juga Laki Gue Begitu Juga Abang Kalau Abang Sih Maintenance Aja Dia Iya Gitu Tapi Memang Yang Tadi Gue Bilang Kalau Kita Pengen Bener-bener Ngewujudin Sesuatu Harus Sepenuh Hati Harus Bener-bener Pengen Karena Itu Yang Akan Menentukan Lu Bisa Ngejalanin Apa Nggak Banyak Orang-orang Yang Ngobrol Sama Gue Nanya Sama Gue Tapi Niatnya Masih Setengah Setengah Yang Ada Mundur Ada Bahkan Yang Begitu Tahu Bahwa Gue Nggak Pakai Obat Gue Nggak Treatment Dan lain Sebagainya Dia Mundur Banyak Nggak Cuma Satu Dua Orang Gue Pikir Pakai Obat Tadinya Gue Pengen Beli Gue Pikir Lo Treatment Dimana Gue Pengen Kesitu Gue Bilang Ini Free Gratis Nggak Bayar Lo Ngelakuin Sendiri Nggak Ada Biaya Apa-apa Dan Simple Nggak Mau Juga Karena Apa Mau Instant Dan Yang Gue Pengen Cerita Kesimpulannya Bukan Kesimpulan Dari Apa yang Gue Pelajarin Selama Perjalanan Nggak Ada yang Instant Dan Memujudkan Sesuatu Yang Besar Itu Pastinya Butuh Pengorbanan Pastinya Butuh Keinginan Yang Benar-benar Kuat Kalau Setengah-setengah Ya Hasilnya Juga Setengah-setengah Yaudah Gue Udah Ngobrol Panjang Lebar Panjang Lebar Tadinya Nggak Pengen Ceritain Tapi Nggak Apa-apa Nggak Apalah Nggak Apakan Ya Yaudah Sampai Minggu Depan Mudah-mudahan Gue bisa Bikin Podcast Lagi Minggu Depan Sampai Ketemu Lagi Selamat Berakhir Pekan Dan Sehat Terus Da